Halo teman-teman, kembali lagi kali ini saya bagikan bagaimana cara mengambil sampel darah ya sampel darah sapi bali maupun sapi-sapi yang lainnya di sini yang kita ambil adalah sapi bali dan sapi ongol ya untuk diperiksa darahnya apakah sapi tersebut ini diambil sebelum dikirim ya diperiksa dulu apakah sapi tersebut sehat atau tidak berdasarkan uji klinis ya oke ini juga bisa dilakukan untuk proses mengambil data untuk penelitian ya yaitu uria darah plasma darah dan juga apalagi namanya itu plasma darah dan uria darah biasanya itu diambil untuk penelitian oke ini alat-alat yang perlu disiapkan adalah tabung dan termos ya sini yang disediakan adalah tabung hepering heparin ini ya tabungnya diberikan nomor sesuai dengan sapi jadi lebih mudah untuk mengetahui sapi mana yang diambil darah nih selain disiapkan tabungnya ada juga jarum venocet ya ini jarumnya seperti ini ya teman-teman oke ini dia sebelum sapinya kita ambil darahnya terlebih dahulu harus di ikat ya ikat seperti ini lehernya ke atas ya sehingga darahnya mudah mengalir jadi kita ikat lehernya ke atas setelah itu baru kita ambil darah nih cara pengambilannya juga ada tekniknya ya teman-teman yaitu dari sisi leher si sapi kita bendung dengan ibu jari dari jari kita kita bendung sehingga vena jugularis bisa terlihat yaitu vena yang paling besar itu untuk disuntik lalu disedot diambil darahnya setelah vena mengembang jarum ditusukkan sehingga darah dengan mudah keluar ya ke dalam tabung setelah tabung heparin dimasukkan ke dalam termos es setelah diambil lalu di bawa ke laboratorium untuk di periksa nah teknik pengambilan darah ini juga kita bisa ambil dari telinya hidung hidung ternak atau bagian muka sapi dan juga dari leher sapi nah dari semua ini jika hal ini kita ambil dari leher tidak memungkinkan kita bisa ambil dari hidung maupun dari mukanya sapi yang sama seperti ini ini sulit sekali ya jadi kita ambil dari bagian depan atau mukanya si sapi ini ini cari bagian vena juga larisnya agak sulit ya ini dia cara mengambilnya karena dia agak liar sedikit ya jadi kita harus ambil dari bagian ini saja biasanya dari bagian liar paling banyak darah nih ya keluar ini baru saja sudah banyak keluar ya ini contohnya ini ini dari petugas kesehatan ternak ya ini mereka ambil kita juga bisa ambil ini saja ini bagiannya mereka mereka data ambil untuk predi periksa oke ini dia kita ditanjapkan wah ini harus cepat-cepat ini takutnya lehernya patah oke kita harus cepat ini sulit sekali dari bagian leher yang paling banyak darah oke luar ini jadi lebih cepat kalau dari bagian hidung atau dari mukanya ini agak sedikit darah ya ini dari lehernya ini jadi itu dia teman-teman cara mengambil darah sapi ya sangat mudah dan gampang tapi harus juga butuh keberanian juga ya dan keahlian khusus agar tidak menyakiti si sapi mungkin itu saja teman-teman semoga informasi ini bermanfaat jika bermanfaat teman-teman boleh berkomentar memberikan like bagikan dan juga di subscribe juga oke demikian teman-teman sampai jumpa lagi